One Piece Chapter 1125 kali ini memang benar-benar gila Oda Sensei membuat sebuah kejutan yang memprihatkan seberapa mengerikannya seorang pemimpin tertinggi pemerintah dunia yaitu Imsama Nah, apa saja keseruan pada One Piece Chapter 1125 kali ini? Mari kita bahas bersama-sama Kita mulai dengan cover story yang masih melanjutkan perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano yang memasuki volume ke-13 yang mana saat ini Kastil Oden kembali diperbaiki setelah hancur dibakar oleh Kaido Namun ada sedikit masalah di sini yang mana Juru Kayu yaitu Minatomo menghilang yang membuat banyak pekerja marah karena kehilangan Minatomo yang sangat berpengaruh dengan hasil bangunannya Nah, sepertinya di cover story volume ke-14 nantinya tugas Yamato adalah mencari keberadaan Minatomo dan apa masalahnya Oke, kita lanjut pada inti pembahasan Di awal chapter kita diperlihatkan kondisi pulau Egghead yang mana saat ini para Seraphim sedang disiulang tenaganya untuk dipersiapkan melawan para robot monster laut dan juga pacifista Maktri Dari sini kita bisa membayangkan jika situasi di Egghead belum 100% aman bagi angkatan laut Meski sebelumnya, Nusjuro sudah banyak melumpuhkan pacifista namun tampaknya ada beberapa pacifista yang masih selamat dari serangan Nusjuro atau masih ada yang bisa bangkit Nah, tugas Seraphim sendiri adalah melakukan pembersihan terhadap pacifista Maktri dan juga robot monster laut Di sisi lain, kita diperlihatkan Luci dan juga Kaku yang mulai menaiki kapal Di sana tidak terlihat keberadaan Stussy yang membuat salah satu agen bertanya keberadaannya Luci dengan dinginnya menjawab jika Stussy telah terbunuh Apakah yang diucapkan oleh Luci adalah sebuah kebenaran? Jika kita merujuk pada beberapa chapter yang lalu terakhir kali kita diperlihatkan Stussy adalah ketika ia melepaskan Kaku Di sana Kaku meminta Stussy untuk pergi meninggalkannya sebelum kedatangan Luci Dari sini, apakah Stussy merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Luci? Karena selain Vegapunk sudah mati ditambah lagi ia sudah mengkhianati kawannya maka ia tidak ada tujuan hidup lagi dan merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Luci Atau Luci dan Kaku meminta Stussy pergi meninggalkan Pulau Egghead dan Luci sengaja berbohong jika Stussy sudah terbunuh agar tidak ada yang mencarinya Di sisi lain, Sartunus yang saat ini telah berada di dalam kapal merasa jika ia telah mendapatkan semuanya yaitu mulai dari York sebagai pengganti Vegapunk Pangrikot dan juga Motherframe Yang mana ini semua sebagai sumber kekuatan senjata kuno yang dimiliki oleh Imsama yang pernah digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia Namun, di sini Sartunus menganggap jika kaburnya bajak laut topi jerami beserta aliansi bukan sebuah kegagalan Namun, yang dianggap sebagai sebuah kegagalan adalah tidak bisa mencegah siaran Vegapunk yang membuat semua orang tahu tentang rencana besar Imsama yang akan kembali menenggelamkan pulau-pulau Tapi, bagi Imsama, Sartunus telah gagal total yang tidak dapat ditoleransi lagi Yang mana selain tidak bisa menghentikan siaran Vegapunk ia juga tidak bisa membunuh Luffy Oleh sebab itu, maka Imsama langsung menunjuk Garling untuk menggantikan posisi Sartunus Lantas, bagaimana nasib Sartunus? Ya, kekuatan dan keabadiannya langsung diambil oleh Imsama Proses sakratul mautnya sangat mengerikan yang membuat semua orang di sana hampir tidak percaya atas apa yang telah mereka lihat tepat di hadapan mereka sendiri Melihat kematian Sartunus yang begitu sadis kami sangat puas karena perlu diingat Sartunus adalah orang yang sangat kejam Jika nakaman menyimak flashback Kuma kita tahu bagaimana penderitaan Kuma, Gini, dan juga Boni Semua itu karena ulah dari Sartunus Nah, lalu bagaimana dengan Garling? Ya, kali ini Garling akan mendapatkan kekuatan tambahan yang membuatnya akan semakin mengerikan Yang mana ia akan mendapatkan keabadian seperti Gorose lainnya yang selalu bisa regenerasi dan ia juga bisa berubah ke dalam wujud iblis Nah, apakah perubahan laba-laba Sartunus akan dimiliki oleh Garling juga? Atau Imsama memberikan wujud yang lainnya untuk Garling? Menurut nakama, wujud apa yang cocok untuk Garling? Lalu di Pulau Egghead ada sebuah kejutan untuk Year yang mana Pang Riko tiba-tiba melayang dengan awan buatan Hal ini sesuai dengan perkataan Vegapang beberapa chapter lalu jika ia telah menciptakan awan buatan yang mana nantinya orang-orang bisa naik ke sana jika pulau-pulau tenggelam Namun tentunya tidak bisa menampung banyak orang Dan perkataan Lily di chapter lalu yang mengatakan jika rekan-rekannya tidak mati terjawab pada chapter ini Mereka rupanya masih hidup di dalam kepala Vegapang dan memutuskan untuk membuat ulang tubuh mereka Namun bukan wujud mereka masing-masing seperti sebelumnya Namun dalam sebuah tubuh gabungan terlihat bahwa kepalanya adalah Edison tubuhnya dan kakinya adalah Saka Tangan kanan pita kuras dan tangan kiri adalah Atlas Entah bagaimana konsepnya ini Mereka berbicara dalam satu tubuh dan terlihat bentuk tubuhnya juga aneh Nah di Marigoyes Tenryubito yang merupakan manusia-manusia sampah kini mulai merasakan dampak krisis makanan yang mana salah satu Tenryubito yang ingin makan stik daging dan yang ada hanya ikan Maka sang koki langsung ditembaknya Menurut kami ini sangat konyol sekali dan memang watak mereka sejak awal sangatlah buruk Ini adalah kali pertamanya mereka merasakan hal semacam ini Nah apa penyebab mereka mengalami krisis makanan? Ya hal ini adalah ulah dari sabu yang saat menyusup di Marigoyes bersama teman-teman revolusinya yang mengambil kesempatan untuk membakar gudang makanan Stok atau jatah makanan para Tenryubito selama satu tahun Kini kita beralih ke Kerajaan Kamabaka yang mana dari semua informasi yang diberikan oleh Vegapang mereka baru menyadari semuanya Dimulai dari mengapa sejak ratusan tahun yang lalu para Tenryubito memilih tempat tinggal di Redland Yang sebelumnya tempat itu adalah negeri para suku Lunaria yang telah mereka bantai Lalu mereka juga membangun jembatan-jembatan raksasa yang terlihat proyek ini belum selesai dan sudah dibangun ratusan tahunnya lalu Apakah karena dananya dikorupsi seperti yang sering terjadi di negeri Konoha? Lalu di chapter ini pula Dragon untuk sekian kalinya menyatakan bahwa ia akan memulai pergerakan Namun apakah kali ini ia benar-benar melakukan pergerakan melawan pemerintah dunia? Namun banyak nakama yang menduga jika Dragon nantinya akan bertarung melawan Kesatria Suci yang dipelopori oleh Garling Namun kali ini Garling telah menjabat sebagai salah satu menteri atau lebih tepatnya adalah Gorose Jika Dragon dan Garling memang ditakdirkan untuk bertemu maka kita akan diperlihatkan kekuatan keduanya yang digadang-gadangkan sangatlah mengerikan Tapi kelebihan Garling kini memiliki keabadian yang selalu bisa regenerasi yang tentunya menyulitkan bagi Dragon Nah bagaimana menurut nakaman semua? Apakah mereka akan bertarung? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton!